ya saya rasa itu tanggapan saya, ada lagi kah? kita beraduh 9, oke satu pertanyaan lagi mungkin atau tanggapan fellow sister ini siapa ya? yang gak ada namanya bisa komen mungkin atau tanya satu pertanyaan lagi silahkan kita mengenal kebenaran yang asli itu kadang yaitu konflik karena belum tentu orang-orang di luar sana itu akan menerimanya, apalagi kalau kita bahas bahasa asli, waduh berat dari istilah-istilah saja kita bisa permasalahkan kata-kata yang digunakan, diksi-diksi pilihan kata seperti, makanya saya selalu saya lebih suka sebutkan kabar baik daripada Injil karena Injil itu nanti kita jadi selencoh selencoh kita jadi susah membedakan dengan nomor sebelah gitu maka sama seperti kalau di Inggris apa itu namanya gospel gospel itu dulu artinya kan good spell good itu baik spell itu kata-kata atau berita cuman sekarang kata spell itu kan pemaknaannya agak-agak beda spell itu lebih ke konotasi negatif mantra kalau bahasa kita jadi ketika orang bilang good spell kalau zaman dulu di old English atau middle English itu orang paham itu maksudnya kabar baik tapi kalau sekarang kita sebut good spell atau gospel itu beda maknanya makanya ada beberapa publikasi Inggris kemarin saya saya pernah langganan yang dari Australia aku lupa namanya itu dia gak pernah pakai sebutan gospel dia sebutannya good news dia gak saya belum pernah lihat dia nulis dengan gospel tapi selalu good news menurut besar ya D nya D besar karena pemahamannya ya itu tadi jadi orang sekarang pengen apa namanya kalau kita bicara dengan kata-kata yang sudah berbeda maknanya walaupun dulu itu benar itu jadi masalah di Alkitab Arab sendiri saya buka di Al-Muhadad tidak semuanya nyebut Ainjil ya banyak yang menggunakan kata besorah makanya di Probea kita menggunakan kata besorah Basoro Basoro dan besorah di Ibrani dan Arab sama artinya good news kabar baik makanya saya tadi bilang kita pemahamannya sedang menyampaikan kabar baik untuk orang-orang yang terpenjara tapi tidak semua orang akan menganggapnya kabar baik dianggap malah membuka aib atau mempermalukan nah seperti itu ya kayak tadi yang kemarin saya bilang tadi saya bilang kemarin itu saya menahan diri karena itu buka aib kalau saya omongkan itu aib apalagi ada bapak ibunya tapi kemudian Vigaris ya cepos gitu aja ngomong oh ya sudah saya anggap itu Tuhan yang menyuruh ya puji Tuhannya diterima setidaknya pengamatan saya kalau di belakang ngomel-ngomel saya gak tahu ya karena kan namanya aib jadi ketika diungkapkan ya ya pasti ada ganjel marah dan sebagainya sama seperti kalau saya bahas gereja-gereja saya bahas gereja-gereja vulgar entah karismatik entah reform entah gereja-gereja Yahudi gitu kena semuanya apa yang tidak kena kalau Yahudi saya bahas misal G-Materia itu kena itu itu yang Yahudi kalau membahas G-Materia pakai materi El-Satik pasti kena itu rabi-rabi kayak Isaac Safira gimana itu komentarnya huruf G-Materia misalnya gak ada yang bisa dijawab jadi banyak doktrin-doktrin gereja Yahudi yang mesianik ataupun yang sacred namer itu yang memang salah asumsinya salah datanya salah kayak Y-H-W-H-D-Sahlib gak ada itu salah itu harusnya Y-H-M-H itu di kitabnya sendiri di kitab terjemah Ibrani Yesuah Hanot Shri Melek Hayyudin mana ada H mana ada W-nya W-Melek-nya tidak ada padahal itu ajaran sinodal makanya ya gimana kalau saya gak ngomong saya yang salah tapi kalau saya ngomong saya disalahkan makanya saya sampai di pelengosi di pastori ya itu jadi walaupun Pak Irawan dulu ngeser material sadi makanya saya dulu heran ini kan gak sesuai ajaran sinodal tetapi ya bagaimanapun dia kan tangan kanan jadi gak mungkin dari konflik walaupun beda dengan sinodal agak beda tapi ya dia punya kesejarahan orang penting jadi gak mungkin dibuang tambangan jadi saya agak merasa aman juga disitu artinya orang sadar konfliknya dengan saya bukan dengan dia aslinya walaupun dia mengajarkan material sadi juga gereja reform ya banyak saya kritik gereja karismatik ya banyak karena saya punya pengalaman gak enak juga didorong reba-reba itu gak enak lagi saya oke itu ya saya rasa itu pelajaran kita malam ini silahkan direnungkan silahkan ditaktekan kalau mau studi katanya tadi juga saya tiga ya tadi ada tambahan dari ayub tentang kata lunak dari daging lunak saya belum tahu ini bisa nyambung gak dengan kelemah lembutan karena kata lunak disitu saya memahaminya konteksnya lunak dalam hal hati yang sanggup menerima kalau konteks sekarang yang saya bahas di malam ini adalah lembut disinilah hati yang yang aktif memberikan bukan hati yang menerima pengajaran tapi lebih ke bagaimana kita bersikap lemah lembut ketika beraksi bukan saya bukan saya punya hati lemah lembut untuk menerima pengajaran bukan itu ya konteksnya tapi nanti akan saya tinjau lagi di bidang ayat tadi yang disampaikan ayub siapa tahu gitu ya kita ada apa namanya ya ada beberapa tambahan tambahan mungkin yang bisa saya dapatkan dari ayat-ayat yang dipakai tadi kemudian ya itu perlakukan orang lain dengan bijak tadi cek dulu kira-kira dia seperti apa jadi ini hikmat ilah ya hokmah bertanyalah kepada roh kudus roh hokmah itu sendiri karena gak semua orang bisa dibuat acuan jadi misalnya bikin acuan oh harus ini harus itu gak selalu makanya saya lebih senang kalau kita semuanya bisa praktek langsung di lapangan ketemu orang terus mendapat pengilhaman mendapat hikmat saya memperlakukannya dengan cara apa itu lebih baik gitu ya karena kalian dari ngerti hikmat itu kan ngerti batas jadi saya memahaminya konsep hikmat itu adalah orang yang ngerti batas saya ngerti batas mesin jadi saya kalau dipol rusak jadi ada batasnya makanya ada limiter mesin itu memperlakukan orang juga sama saya tidak bisa lebih keras karena akan rusak rusak ini bisa banyak variasi banyak versi rusak imannya rusak dan dia punya kebiasaan kebiasaan iman rusak jadi malah dia tidak beriman jadi dia ketika bentuk-bentuk imannya rusak dia tidak beriman dia tidak bisa kalau di LSAT kan kita sudah biasa berganti bentuk saya tidak masalah demi kebenaran berganti bentuk tapi tidak semua orang bisa makanya ya kita punya hikmat ngerti batas orang seberapa dalam saya masuk seberapa keras saya bicara seberapa lama saya bicara lembut dan hal-hal serba itu ya ini tidak bisa dibuat rumus harus dengan tuntunan roh roh Tuhan sendiri karena yang ngerti diri orang Tuhan sendiri dan seringkali sikap kerasnya juga tidak selalu saya tunjukkan keras atau kasar tapi dengan deklarasi dan deklarasi selesai sudah jadi saya tidak perlu mengambil sikap pegasi secara manusiawi Tuhan sudah doing something bagi saya sudah cukup seperti itu sudah cukup baiklah materinya sudah cukup diskusinya juga saya rasa sudah teman-teman juga sepertinya sudah punya banyak pengalaman sendiri punya teori-teori sendiri tentang hal ini jadi saya rasa silakan berproses secara mandiri jadi saya rasa saya selalu menganut model pemuritan yang gurunya adalah Tuhan sendiri jadi teman-teman akan dididik oleh Tuhan sendiri untuk mencapai hal yang sama sebenarnya seperti yang saya bahas tadi cuman ya tadi bentuknya bisa beda caranya beda prosesnya beda ilmunya bisa agak beda gitu tapi tujuannya sebenarnya sama maka di akhir ini seperti kebiasaan kita selama ini dulu yang permintaan bugina gitu ya biar ada berkat di akhir biar ada kohanim gitu bagi siapapun yang semah mendengarkan materi tentang kelembutan atau kelemah lembutan biarlah berkat-berkat ini yang yang kalian terima satu bisa ngerti punya hikmat bagaimana menggunakan kelemah lembutan pada orang yang tepat pada situasi yang tepat sehingga efektif gitu ya ya amalat agung itu punya tujuan kedua dengan dengan hikmat gitu juga akhirnya ngerti kapan harus bicara atau bukan bicara enggak harus bicara maksudnya bagaimana bersikap keras dan tegas pada waktunya pada orang yang tepat itu juga perlu bermaksud nanti sebenarnya nanti bahasan tentang marah saya lupa kita udah bahas amarah atau belum secara lengkap kayaknya udah ya jadi antara amarah dan lembut itu bela kita bisa atau kalian kita semua bisa diberkati dengan sikap-sikap ilahi walaupun marah jiwamu rohmu tetap lembut kalau jiwamu lembut pun nanti suatu ketika ada masanya rohmu marah jadi kalau mengalami atau mengamati saya bertahun-tahun ini ya ada beberapa kesempatan rohnya marah jiwa saya santai-santai saja tapi rohnya marah jiwa saya santai karena itu bukan urusan saya tapi roh saya marah artinya ada Tuhan terlibat di situ dan terjadi sesuatu jadi jika kalian mengalami sendiri mungkin gak sama dengan saya tapi tidaknya mengalami ya hal-hal itu juga diberkati di dalam kalian di dalam segala pekerjaan pelayanan di tempat masing-masing tanggung jawab masing-masing ke keluarga juga berhati-berkati dalam segala kesehatan ya kesehatan jismani rohani virtual ketiganya harus lengkap karena bagaimanapun akan kesusahan kalau entah-entah demikian saya ucapkan di dalam nama dia yang hidup Yusua Hamasyah amin silahkan buka kamera lo punya